Kelly Kualik, pentolan organisasi Papua Merdeka, OPM, tewas diterjang peluru aparat kepolisian di lokasi persembunyiannya di Timika pada 16 Desember 2009. Semasa hidupnya, Kelly Kualik dikenal sebagai kombatan OPM paling brutal dan berbahaya. Peristiwa yang melambungkan nama Kelly Kualik di tanah air dan menjadi buronan utama aparat keamanan Indonesia ialah saat menculik anggota tim ekspedisi penelitian Flora Fauna Loren 95. Penyanderaan itu berlangsung pada 8 Januari 1996. Sebelumnya diculik, tim ekspedisi Loren 95 melakukan penelitian biologi di Tium, Jayawijaya. Tim ekspedisi Loren itu berjumlah 11 orang dan ada warga negara asing. Pada 8 Januari 1996, ekspedisi ini hampir selesai ketika urusan tambah runyam tak kala tim ekspedisi Loren diculik oleh OPM pimpinan Kelly Kualik. Sejak saat itu sorotan media internasional biarakan atas kasus penculikan ini. Pemerintah pusat di Jakarta langsung mengambil sikap keras atas penculikan tim Loren. Proses negosiasi sempat dilakukan oleh International Red Cross, IRC, atau Palang Merah Internasional. Lobby-loby IRC tak membuahkan hasil. OPM di bawah komando Kelly Kualik Motot meminta syarat Papua dilepas dari Indonesia dan menjadi sebuah negara merdeka. Padahal sebelumnya, anggota OPM Daniel Yudas Kogoya yang menyandera awal belasan tersebut menampilkan sikap kompromis dan lunak dalam negosiasi. Jenderal OPM Kelly Kualik mengambil langkah intervensi dan sikap keras kepala. Kelly Kualik meminta tebusan yakni menuntut kemerdekaan Papua Baru Sandra akan dibebaskan. Tuntutan Kelly Kualik sudah pasti dimentahkan pemerintah Indonesia. Pada 16 Desember 2009, Kelly Kualik ditembak dalam serangan polisi di tempat persembunyiannya di Gorong-Gorong, lingkungan Timika, Kabupaten Mimika. Kepolisian mengklaim Kualik bersenjata ketika ia ditembak. Ia mencoba melarikan diri. Kualik meninggal di rumah sakit di Timika. Pemakaman Kualik diadakan di Gedung Dewan Perwakilan Daerah Pemerintah Daerah Papua di Timika. Keluarga dan pendukung Kualik telah meminta agar mereka diizinkan untuk mengibarkan bendera bintang kejora di pemakaman tersebut. Namun, permintaan itu ditolak oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Kepolisian Daerah Papua karena bendera yang melambangkan organisasi Papua Merdeka tersebut dilarang di Papua maupun di Republik Indonesia.